Hei, mate! Di kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang namanya... Coating. Nah, langsung aja nih sama ahlinya. Ada owner yang ada di Tokot. Ada siapa, Pak? Siap, saya Christopher Sebastian. Iya, ini satu kehormatan nih buat saya. Waduh, kita ngobrol-ngobrol biasa aja kok, Pak. Siap, siap. Gini deh, kalau kita ngomongin coating kan panjang tuh, Pak ya. Iya. Buat orang-orang yang sebenarnya masih belum banyak tau juga, awam banget lah kita ngobrolin dari... Saya bukan vlogger otomotif, tapi orang awam yang pengen mobilnya tuh bagus terus, atau chatnya tuh mulus terus, gitu. Siap, siap. Kenapa coating? Emang harus coating? Coating tuh apa? Iya, 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 iya. Jadi memang kalau yang dimasuk coating ini adalah gini, jadi proses untuk melapisi cap mobil di atas furnis. Nah, gunung. Ya, gitu. Jadi gunanya apa sih coating ini? Gunanya supaya menghindari cap mobil ini dari oksidasi atau polusi sebenarnya. Nah, coba menghindari dari oksidasi dan polusi. Yang menyebabkan oksidasi dan polusi itu macam-macam. Jadi bisa ada camur, bisa ada flek seperti kotoran burung, lalu bisa... Getah ya, getah tuh? Betul, getah, kotoran burung, getah pohon. Lalu juga bisa kembun pagi, hari-hari. Iya. Jadi burung pagi bisa jadi rusak cat itu, Pak? Betul, betul. Lalu juga bekas air hujan, lalu juga bekas kotoran, debu, dan lain-lain. Ya, cuman yang paling ngeselin sih biasanya terutama kotoran burung ya. Kotoran burung itu karena keras banget kan. Kita nggak bersihin, akhirnya malah catnya rusak. Karena kalau nggak di-coating, ketah pohon itu kita bersihin juga nggak bisa, mas. Nge-flag, nge-flag di catnya, jadi catnya rusak. Jadi walaupun dicuci sebenarnya bisa gitu ya, Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, gunanya coating ini untuk sebenarnya fungsi utamanya juga untuk mempermudah perawatan kita terhadap cat mobil. Oke. Iya, jadi bukan berarti kalau sudah di-coating, berarti kita zero maintenance ya, zero perawatan. Ini juga informasi yang penting banget sih. Ya, teman-teman, jadi banyak banget di luar sana, awam lah seperti aku, itu kayak melihat bahwa, oh coating. Karena harganya udah lumayan mahal, jadi berpikir bahwa nggak usah dicuci, nggak usah disiram lagi, Pak. Nah, terus katanya, ini ya, informasi yang dulu itu aku dengar, ya kalau kena air hujan, airnya tuh jatuh sendiri. Jatuh sendiri, iya, betul. Aku udah lihat juga website-nya dari Topcar, itu habis 2 hari harus dicuci gitu ya, Pak? Tentu harus dicuci, jadi memang betul kalau kita di-coating, cat mobil ini akan mempunyai efek hidrophobic ya, atau air daun talas. Memang betul, jadi lebih licin. Lebih licin, iya, oke. Cuma bukan berarti setelah kena air hujan, kita nggak perlu bersihin. Oke. Jadi misalnya kalau kena air hujan, sebelum di-coating, kan airnya nempel. Benar. Nggak turun. Nah, kalau kita nggak bersihin langsung, pasti besoknya mineral komposit ini makin banyak, tertinggal di cat mobil, yang menetapkan jamur. Oke. Nah, tapi dengan adanya coating, otomatis lebih sedikit air yang nempel di mobil. Jadi kalau kalian misalnya lupa ngebersihin, jamburnya nggak seberapa banyak. Dan jamburnya itu, flatnya itu nggak masuk ke dalam pori-porinya cat. Ah, oke. Ya, karena pori-pori cat ini udah kita tutup dengan coating. Oh. Ya, jadi itu fungsinya. Selain itu juga ada, dia membuat stabil wahna cat mobil. Oke, bentar. Stabil itu berarti jangka waktu catnya atau? Iya, jangka waktu mencegah pemudaran warna cat mobil. Oke. Ya, sinar matahari itu kan bisa membuat warna mobilnya jadi kusam, kan. Nah, untuk mobil-mobil tertentu yang seperti merah, biru, nah itu... Uff, susah tuh ya peramatan air. Ya, paling-paling gampang si silver, ya. Silver, iya. Hitam juga ya, mah ya. Hitam juga. Nah, dengan di coating, otomatis warna catnya bisa awet, bisa awet lama. Nah, teknologi coating ini sebenarnya juga dipakai di MotoGP, mas. Jadi, kalau kita tahu pembalap itu kan kakinya nyimpel di bodi motor, ya. Ya, itu bodi motornya kan di coating, cukupnya nggak panas. Jadi, berarti ada, ibaratnya mengurangi panas juga ya. Iya, mengurangi panas, betul. Nah, teknologi ini memang sudah lama juga. Ini sekarang kita pakai untuk di industri kotomotif. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara coating ini kan dipakai simpelnya ini untuk mengkilapkan. Mengkilapkan ya, mengkilapkan ya. Mengkilapkan ya, membuat warna kendaraan menjadi kilap. Kalau kita tahu, di industri perkilapan kendaraan, itu generasi pertama kan wax. Ya, betul. Jadi, habis dicuci mobil kita, di wax last, padat, dulu ya. Ya, kilapnya perkaan 2-3 hari lah. Maksimal seminggu, tidak hilang waxnya. Lalu, yang kedua, habis di wax, di sealant. Di sealant ya? Ya, ini namanya obatnya itu obat sealant. Ya, itu sudah habis di detailing, lalu di sealant. Itu perkaan kurang lebih 2-3 bulan lah. Nah, maksimal 3 bulan itu sudah hilang, warna kilapnya itu sudah hilang, glusinya sudah hilang. Oke. Jadi, bahannya dia silang. Jadi, seperti kalau... Karet. Ya, karet, betul. Karet-karet semi plastik gitu. Nah, lalu yang ketiga, generasi ketiga, sudah mulai masuk coating, bahannya keramik. Ya, keramik bertahang kurang lebih 1-2 tahun hilang. Nah, generasi keempat di top coat ini, bahannya dia sudah Saphir. Saphir. Betul, nah Saphir itu apa? Kita aplikasinya, Saphir itu bahannya memang dari kaca Saphir yang biasa dipakai di jangka-jangka. Jadi, kalau obat coatingnya ini kita tuang, kita biarkan ke dalam udara, itu jadi kacanya. Oke. Jadi, itu yang kita aplikasi. Aplikasi dari mobil. Makanya lebih tahan dores, bisa hidrofobik, bisa lebih tahan sinar matahari, bisa dilap. Karena memang itu cairan dari struktur kaca. Jadi gini ya teman-teman, jadi pas kemarin, ini sedikit cerita dulu. Pas kemarin nyari coating, itu jujur saja melihat perbedaan-perbedaan dari yang lain. Yang kemarin itu kemarin memang keramik, keramik-keramik, nano-nano keramik ya kan. Nah, top quote ini, dia bilang di situ, di Instagram-nya pun dituliskan di situ, Saphir coating. Nah, jujur pas itu sudah jadi poin penting saat gue mau lihat, wah ini baru nih, atau ini beda nih. Nah, pemilihan itu berdasarkan apa, Pak, pas milih si Saphir, atau dari awal lu sudah pakai Saphir atau memang nyoba? Dari awal. Dari awal udah? Dari awal kita launch, kita memang sudah Saphir, karena... Supaya beda juga. Betul, betul. Cuman memang kita launch-nya ini terlambat, jadi harusnya kita kan sudah... Ini 2020 tahun sih, sorry. 2017. 2017 pertama kali ini. Maksudnya dari tahun 2015 ini, saya sudah ingin launch satu produk obat coating mobil. Mobil saya itu hancur semua, mas. VL, body, terutama, saya punya Fortuner itu masih ada di rumah. Jadi intinya nih, buka bisnis, sebenarnya bukan kurusin mobilnya dulu pertama dong. Iya kan? Gara-gara lu punya ini kan, mas. Maksudnya punya pengalaman dong, bisnis itu udah... Ini sekalian ya, ini teman-teman juga bisa belajar bisnis. Karena bisnis yang paling penting itu ada pengalaman pribadi dulu. Terus passion lu kan, mas. Betul, memang mobil otomotif. Iya. Suka ngerawat mobil lah. Suka ngerawat. Gak suka ada, apa yang ngomongin, beset gitu ya. Iya, pada beset motor begitu rasanya. Iya, gede-geli gitu kan. Saya kena motor serempet aja, udah. Langsung driver besok. Iya, masukin. Pasti itu. Pasti itu, gak enak banget kan. Iya, iya, iya. Terus. Nah, saya tes semua hati obat. Semua obat, salah satunya obat, pelan kerame. Dan sebenarnya saya lihat, obat baik karena kualitasnya gitu-gitu aja. Gak ada sesuatu yang beda. Dan saya lihat, standar kekuatan kilap dan lain-lainnya juga ada standar. Iya. Nah, terus di luar sana kan juga ada banyak teman-teman yang dibilang coating. Nah, tapi harganya mahal banget ya. Satu mobil puluhan juga. Benar. Nah, itu memang tahan gores, mas. Pakai taklu payung pun kita gores, dia gak gores. Oke. Cuma sebenarnya itu bukan coating, mas. Oh, ada lagi teman-teman. Kalau kita lihat proses produksinya, itu mobil dicat ulang, tapi pakai furnace. Oh. Jadi teman-teman mesti tahu dulu, jadi mas. Bedanya ya? Iya. Yang dibilang coating, kalau menurut kami paling tinggi sudah safir ini. Kalau yang di atas itu, kalian mesti lihat pengerjaannya dulu. Benar, benar. Catnya dibongkar gak? Betul. Kalau catnya dibongkar, ya soal itu sih itu lu gak bisa bilang coating. Karena cat mobil kita sudah gak oli. Benar, betul. Itu mobil kita sudah dibongkar dan memang dia mempertebal furnace. Betul. Ya itu kembali lagi si customer-nya ya. Pengennya apa? Nah, lu pengen mobil lu tampil kilap sempurna, tanpa perawatan, atau sepertinya mas. Gita lagi saya yakin maunya original. Benar. Iya kan? Gak mau kalau cat mobilnya harus dibongkar. Betul. Bukan hanya tentang hasil yang maksimal, maksudnya ya kita cari tempat yang bisa ngasih hasil maksimal, kerjainnya cepat, bisa dimana aja. Iya. Dan punya perbedaan, make it different. Karena dalam berbisnis pun ya teman-teman tau lah. Nah maksudnya semua boleh sama tapi pasti ada satu yang berbeda. Apanya gitu. Nah salah satunya ini ya produknya itu beda gitu ya kan. Nah itu makanya gue mau sebagai customer waktu itu adalah voting aja. Memang banyak banget, jujur. Banyak yang nawarin 10 hari yaitu di chat. Iya. 11 hari di chat. Kita lihat pengerjaannya itu di haplas. Iya maksudnya, oh ya ini buat mobil tua kalian atau buat mobil lama, rekomen. Betul. Tapi buat teman-teman yang baru punya mobil, yang masih keluar dari dealer, top pot sih jawabannya. Dan dari segi harga sih. Iya harga penting juga, masih jangkau banget sih. Masih jangkau banget sih. Iya masih jangkau banget. Ini dia hasilnya, tadaaa. Mas Tris kasih tau semua, untuk warna ini tipe yang menurut Mas Tris tuh warna yang juga perlu maintenance lebih. Karena mirip hitam tapi bukan hitam, dia punya gradasi warnanya, jadi pas banget coating sama top coat juga, warnanya langsung keluar beneran. Mas Tris, nah gimana nih hasilnya nih? Lu puas gak nih sebagai yang punya? Jangan nanya gue, kalau gue udah masih puas. Biasanya kan owner, standarnya tuh apa ya, ah ini kurang nih gitu kan. Kalau gue kan melihatnya masih ya pasti puas gitu, udah melihat udah ini. Cuman sebagai owner gitu, melihat hasilnya kayak gini, gimana Mas Tris? Ini udah bagus banget sih, karena warna BMW-nya sendiri ini unik nih guys. Jadi warna BMW-nya ini bukan hitam, tapi semi brown gitu ya. Iya, iya. Jadi ini warna memang jarang ada, jadi ini memang warnanya sudah unik banget. Dan terus setelah kita coating, ini bener-bener.. keluar ya Mas Trisnya. Iya, metaliknya ini jadi warnanya jadi hidup ya. Jadi lebih bright lagi. Kayak ngomong gitu. Iya, jadi ini bisa ngaca nih guys. Tuh. Lu bisa lihat sendiri. Jadi warna metaliknya pun jadi keluar semua. Kan bisa ngaca. Terus dia kesannya kayak basah gitu ya. Kayak semi glossy. Iya, but look, but look gitu, basah. Jadi udah keren banget ini hasilnya. Warnanya juga udah keluar, metaliknya udah keluar semua. Ini kayaknya lalat aja ke pleasure nih Mas. Wah, itu yang penting dong. Yang apa ya, yang gue suka untuk kenapa gue harus pilih coating. Karena memang ibaratnya safety first ya, Mas ya. Jadi kayak sebelum lecet, sebelum partikel-partikel yang unik, jamur. Itu langsung dihajar, dilapisin gitu. Nah, oke. Kita ngomongin sekarang service. Ini kan gue lagi di kantor nih, ngomong-ngomong. Kok bisa ngerjain di kantor? Iya, bisa sih. Jadi gimana tuh? Bisa home service memang. Jadi kalau kalian mungkin kan kalau di Jakarta juga mau ke tempat kita juga terkendala jarak, macet. Terus ini kalau misalnya harus coating ini kan pengerjaannya cukup lama ya, Mas. Jadi kalau kita masuk start jam 9 pagi aja, Rangki kita selesai. Rangki sekarang ini jam 5 sore. Jadi seharian. Kita bisa datang ke rumah. Bisa datang ke rumah. Asal ada ini ya. Kayak gini ya? Ya, garasi tertutup lah. Garasi tertutup, nah itu kita bisa kerjain di rumah. Dan ini coating ini bukan cuma fungsinya, bukan cuma untuk dilap ya. Iya. Jadi ini juga untuk merawat kondisi cat. Jadi supaya catnya ini nggak gampang kusam. Terus kalau ada barat-barat tipis pun dia juga dilap juga. Dia sudah bisa dilap. Nah, ini sudah proteksi sebagai proteksi ke catnya juga. Iya, dan gini. Dan paket yang gue dapat itu sampai ke mesin ya? Iya, sampai ke mesin. Kaca. Kaca juga di coating ya? Oh, kacanya juga di coating. Terus. Kaca juga di coating. Terus. Pelek juga ya? Pelek juga. Lalu interior juga. Interior juga. Interior juga. Lengkap lah. Ini sudah paket lengkap juga. Begini. Ini kan habis di coating. Yang harus dilakuin sebenarnya habis kita coating itu apa? Misalnya nggak boleh dicuci tadi. Ya, jadi nggak boleh dicutal habis di coating. Kita usahakan jangan terkena air atau jangan dicuci. Kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari? 2-3 hari. Kalau 2-3 hari itu ada hujan. Ya. Yang harus dilakuin gimana? Cuci, bilas saja. Cuci, bilas. Tidak pakai sabun. Ya, jangan pakai sabun. Tuh. Jangan pakai sabun. Jangan pakai sabun. Lalu kalau misalnya kotor pun kita cuci dalam waktu 7 hari setelah di coating, jangan pakai sabun dulu. Jangan pakai sabun? Ya, setelah lebih dari seminggu baru kita boleh pakai sabun. Pakai sabun. Kita usahakan kalau pilih sabun atau shampoo itu yang pH-nya juga rendah. Jadi dia nggak terlalu asam. Nah, itu supaya tidak membuat lapisan coating ini menjadi terkikis. Eh, boleh deh. Nanti harus dikasih tahu juga tuh, Mas, sabunnya. Ada, ada. Nanti kita kasih shampoo. Oh, gitu. Shampoo yang khusus untuk mobil yang sudah di coating. Oh, gitu. Ada. Kita ada produknya. Yes. Dapet. Dan dikasih habis coating. Gitu. Terus paket-paketnya di top coat itu tadi mulai berapa sih? Kalau ini? Kita paket mulai dari 5-6 juta. Tergantung dari besar kecilnya mobil. Yang ini ya? Iya. Besar kecilnya mobil. Itu sudah yang safir itu. Kalau yang keramik, kurang lebih kita 4-5 juta. Kalau yang keramik. Nah, garansinya itu berapa? Garansi kalau yang safir, 3 tahun. Kalau yang keramik, 2 tahun. Oke. Jadi setiap 6 bulan sekali, bisa melakukan maintenance ke kita. Karena mobil kan pasti dipakai ya. Namanya dipakai, pasti ada flag. Pasti tetap ada sedikit goresan. Tetap pasti masih akan ada. Itu kita maintenance. Cuma itu tadi. Gampang ya? Iya. Bukan berarti kalau sudah di coating lalu kita bebas perawatan. Mungkin asal pakai. Orang awam itu suka lupa yang namanya coating itu bukan kayak dipakai cover gitu loh. Cuma tetap bakal ada goresan, bakal ada jamur itu bakal ada. Kalau maintenance-nya juga nggak bagus. Cuma tadi balik lagi, lebih mudah ya. Lebih mudah. Untuk melakukan perawatan. Untuk melakukan perawatan. Betul. Kalau ngerasain ini, ini belum di coating. Coba dirasain. Oh iya nah. Catnya coba lihat ini. Ini contoh ya yang belum. Oh iya ya. Nah kalau ini. Nah udah beda jauh kan. Oh iya ya. Ini kerasain aja mobil udah di coating sama belum di coating. Nah sama ini udah beda. Ya, ini cara simple gitu. Iya. Oh gitu. Terima kasih banget teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Gua kuas banget sama channelnya TopCode. Udah coatingin mobil. Udah kasih kesempatan ini. Dan apa ya, gua bakalan total banget ngasih masukan juga buat TopCode. Karena supaya dia makin makin mantap, makin bagus. Thank you, bye bye. Bye.